Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Halaman 41 paling bawah Sekarang kita meneruskan pembahasan tentang minggu lalu Yaitu cabang iman yang ke-77 Minggu lalu dibahas tentang hadis Nabi Muhammad SAW Nah hadis itu Orang yang hafal 40 hadis Maka dia akan masuk surga Bukan hanya masuk surga Nanti pada hari kiamat Dikumpulkan bersama para Nabi dan juga para ula Nah jadi Kalian Sebisa mungkin Hapal 40 hadis Kemudian Kita melanjutkan 40 hadis itu tentang apa saja Tentang pertama Iman kepada Allah Hari akhir Malaikat Kitab-kitab Allah Nabi Hari kebangkitan Salah mati Kemudian Iman kepada Baik dan buruk itu dari Allah Kemudian Bersyahada Syahada Melaksanakan Sholat Nah kemudian Selanjutnya ini adalah Walatushrik Billahi Syai'an Walatushrik Dan Janganlah Bersekutu Billahi Kepada Allah Syai'an Dengan Sesuatu Apapun Walatushrik Billahi Syai'an Tidak boleh Menyembah Selain Allah Jadi Hanya Allah Yang kita Sembah Sebagai Tuhan Walataksi Walidaika Walataksi Dan Jangan Apa Menyakiti Walidaika Kedua orang Tuamu Walataksi Walidaika Dan Jangan Menyakiti Kedua Orang Tua Kita Sendiri Yang Tahu Apakah Tindak Tanduk Kita Apakah Tingkah Laku Kita Menyakiti Orang Tua Atau Ucapan Kita Menyakiti Orang Tua Atau Tidak Itu Kita Sendih Sendiri Jadi Sibut Sibut Dengan Hp Sendiri Nah Itu Tidak Bo Karena Itu Menyakiti Orang Tua Sebisa Mungkin Minta Izin Kalau Mau main Hp Abi Umi Minta Minta izin Main Hp Kasih Saya Waktu Berapa Minta Kasih Waktu Berapa Kasih Saya Waktu Untuk Ngobrol Berapa Berapa Menit Jadi Jangan Semuanya Main Hp Terus Boleh Main Hp Tapi Apa Minta Waktu Itu Lebih Sopan Insyaallah Kalau Orang Tua Senang Apa Yang Kita Inginkan Pasti Dikasih Sama Orang Tua Kemudian Dan Janganlah Makan Harta Anak Yatim Dan Janganlah Makan Harta Anak Yatim Orang Yang Tidak Punya Lagi Orang Tua Walat Takul Arribah Ya Dan Jangan Makan Ri Riba Riba Itu Apa Riba Itu Misalkan Kita Ngasih Ada Orang Butuh Minjam Uang Kepada Kita Pak Pak Saya Pinjami Uang Boleh Kamu Pinjam Ke Saya Tapi Nanti Kembalinya Harus Lebih 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 Itu Haram Namanya Apa Riba Minjam Minjam Yang Memabukkan Yang 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 terkenal Alkohol Dalam 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 Keradaan Berbohong Ini Tidak Boleh Jangan Bersumpah Mengatas Namakan Allah Wallahi Saya Itu Tidak Menggosop Sendal Itu Tidak Boleh Padahal Dia Menggosop Tidak Boleh Padahal Menggosop Sendiri Sudah Tidak Boleh Bersumpah Atas Nama Allah Juga Tidak Boleh Berarti Do Double Dosanya Tidak Boleh Mengatas Namakan Allah Wallah Tashhad Syahad Tazuri Dan Tidak Boleh Bersaksi Janganlah Kalian Bersaksi Syahad Tazuri Dengan Persaksian Palsu Tidak Boleh Bersaksi Dengan Persaksian Palsu Misalkan Si A Itu Mencuri Kemudian Ada Saksi Saksinya Ternyata Bersekongkol Dengan Si A Tidak Boleh Eh Kamu Nanti Tak Bayar Tapi Kamu Bersaksi Gini Nah Bersaksi Semacam Itu Namanya Saksi Pal Tidak Bo Atas Kerabat Mu Atau Orang Lain Saudara Dekat Atau Orang Lain Wala Ta'amal Bilhawa Wala Ta'amal Bilhawa Dan Janganlah Beramal Bilhawa Dengan Nafsu Kita Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Apapun Dengan Didasarkan Hawa Nafsu Ini Tidak Boleh Misalkan Mau Apa Makan Tidak Boleh Dengan Sekadar Hawa Nafsu Saya Laper Saya Mau Makan Sebanyak Banyaknya Wah Enggak Bo Enggak Boleh Niatnya Kalau Makan Apa Untuk Kuat Ibah Ibadah Insyaallah Makannya Itu Bernilai Paha Suapan Satu Suapan Pahala Kenapa Karena Niatnya Benar Saya Niat Makan Untuk Kuat Ibadah Saya Niat Tidur Untuk Nanti Bangun Tahajud Saya Tidak Mau Begadang Saya Tidurnya Jam Setengah Sepuluh Pas Harus Tidur Niat Nanti Bisa Bangun Tahajud Bernilai Ibah Padahal Tidur Nah Itulah Utamanya Niat Walatagtab Akhoka Dan Janganlah Kalian Menggibah Akhoka Kepada Saudara Nah Ini Ya Bergibah Itu Tidak Bo Tidak Boleh Wala Taku' Taku'fihi Min Kholfihi Wakudamihi Dan Juga Tidak Boleh Membicarakan Aib Min Kholfihi Dari Belakangnya Atau Wakudamihi Di Depannya Baik Di Depannya Kita Tidak Boleh Membicarakan Aib Seseorang Juga Secara Langsung Apalagi Lebih Lebih Tidak Tidak Boleh Kemudian Wala Takzaf Al-Muhsonata Dan Janganlah Menuduh Kamu Al-Muhsonata Kepada Orang Yang Muhsonah Nah Jadi Muhsonah Itu adalah Perempuan Yang Menjaga Menjaga Dirinya Itu Tidak Boleh Dituduh Zina Ada Perempuan Baik Baik Soleh Ha Kemudian Dituduh Zina Itu Tidak Boleh Kalau Kita Lihat Orang Itu Wanita Itu Soleh Ya Sudah Katakan Soleh Soleh Wa La Takul Li Akhika Ya Murai Wa La Takul Dan Jangan Katakan Li Akhika Kepada Saudaramu Ya Murai Wahai He Tukang Ria Wah Itu Tidak Bo Tukang Pamer Itu Tidak Bo Kenapa Kok Tidak Bo Tidak Hati Hati Harus Hati Hati Dalam Beru Berucap Nah Kita Berucap Seperti Ini Itu Bisa Menghapus Pahala Kebaikan Kita Hati Hati Dengan Uca Wala Talab Dan Jangan Main Jangan Main Terus Ya Ya Kita Disini Harus Bisa Memanage Waktu Jangan Main Terus Walah Talab Harus Ini Ada Kadang Waktu Belajar Ya Ini Sudah Benar Di Pondok Ya Ada Waktunya Ngaji Ada Waktunya Belajar Ada Waktunya Main Ini Jangan Salah Ditempatkan Waktunya Ngaji Main Waktunya Main Ngaji Gak Boleh Juga Waktunya Tidur Main Gimana Waktunya Tidur Ya Tidur Jangan Main Nanti Waktu Tidurnya Kurang Lanjut Ya Wala Talhu Ma'allahin Jangan Dan Jangan Iseng Iseng Ma'allahin Bersama Orang Yang Suka Iseng Gak Boleh Iseng Iseng Misalkan Ada Bunglon Bunglon Gak Punya Salah Apa-apa Tiba-tiba Ditangkap Kemudian Dibuat Mainan Diadu Nah Itu Pekerjaannya Siapa Itu Gak Bo Gak Boleh Iseng Gunakan Lah Gunakan Lah Waktu Sebaik Mung Kata Kata Orang Barat Gimana Time Is Time Is Ma Kalau Katanya Orang Arab Gimana Al Waktu Kas Say Fi Waktu Itu Ibarat Pedang Kalau Kamu Tidak Pandai Mengundangkan Waktu Maka Kamu Akan Terkena Pedang Lanjut Ya Walat Aku Lil Kosiri Dan Jangan Katakan Lil Kosiri Kepada Orang Yang Pendek Ya Kosir Pendek Ini Gak Boleh Ya Turidu Bidhalika Aibahu Turidu Kamu Ingin Bidhalika Dengan Hal Tersebut Aibahu Menyelah Orang Itu Sudah Tahu Orang Itu Pendek Malah Di Apa Di Olo Olo Wih Pendek Gak Bo Nah Itu Kalau Orang Sekarang Menyebutnya Itu Bully Gak Gak Boleh Membu Nah Ini Keterangannya Sudah Ada Sejak Zaman Rosul Rosul Gak Boleh Bodhiseming Katanya Gitu Kalau Kata Orang Sekarang Itu Bodhisem Ya Hey Pendek Gak Boleh Ini Rosulullah Dari Semenjak Berabad Abad Yang Lalu Sudah Mengajar Mengajarkan Kenapa Menyakiti Hati Orang Terse Walataskhur Min Ahadin Min An Nas Dan Jangan Menghina Min Ahadin Seorang Min An Nasi Dari Manusia Namanya Manusia Itu Tidak Ada Yang Sempur Nah Janganlah Saling Menghi Menghina Perlakukan Orang Lain Sebagaimana Diri Kita Ingin Diperlaku Kalau Enggak Pengen Dihina Ya Jangan Menghina Gitu Ya Walatakman Walatakman Min Iqobillahi Ta'ala Walatakman Dan Janganlah Kamu Merasa Aman Min Iqobillahi Ta'ala Dari Siksa Siksa Allah Allah Wallatakman Min Iqobillahi Nah Disini Kita Tidak Boleh Merasa Aman Dari Siksa Allah Meskipun Misalkan Kita Misalkan Si A Dan Si B Yang Satu Itu Anaknya Kiai Misalkan Kalau Anaknya Kiai Itu Bebas Mau Ngapain Saja Yuh Tidak Tetap Tidak Tidak Ada Jaminan Kalau Melakukan Salah Pasti Mendapat Dosa Tidak Ada Yang Aman Dari Siksa Allah Ya Kita Lanjut Ya Walatamshi Bin Namimati Fima Bainal Ikhwan Walatamshi Dan Janganlah Kamu Berjalan Bin Namimah Dengan Adudomba Fima Pada Sesuatu Perkara Bainal Ikhwan Yang Ada Di Antara Saudara Nah Tidak Boleh Adudom Adudomba Misalkan Si A Dan Si B Kemudian Si C Ini Cerita Ke A E Si A Kamu Dijelek Jelekin Sama Si B Kemarin Gimana Gini Kemudian Bilang lagi Si C Sama Si B Eh Kamu Dijelek Jelekin Sama Akhirnya A dan B Tengkar Gara Gara Apa Aduh Aduh Dom Tidak Bo Tidak Boleh Sesama Teman Tidak Bo Apalagi Kepada Guru Nah Hati Hati Kadang Ada Anak Anak Yang Membawa Nama Ustadz Saya Diperintah Sama Ustadz Ini Padahal Tidak Akhirnya Apa Si Ustadz Si A Dan Si B Misalkan Tidak Enak Menegur Misalkan Padahal Tidak Seperti Itu Akhirnya Kalian Juga Yang Kena Kenapa Karena Guru Itu Lebih Apa Lebih Paham Terhadap Murid 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 Tidak Boleh Kemudian Wataskuru Lillahi Ala Kuli Ni'matin Wataskaru Wataskuru Dan Kamu Bersyukur Lillahi Kepada Allah Ala Kuli Ni'matin Atas Setiap Ni'mat Alati An'ama Biha Alaika Yang Diberikan Oleh Allah Kepadamu Bersyukur Kepada Allah Misalkan Kita Punya Apa Kita Punya Mobil Misalkan Harus Bersyukur Kenapa Alhamdulillah Saya Punya Mobil Oh Teman Saya Padahal Apa Hanya Pake Hanya Punya Sepeda Motor Yang Punya Sepeda Motor Alhamdulillah Saya Punya Sepeda Motor Daripada Teman Saya Hanya Punya Sepeda On Ontel Yang Punya Sepeda Ontel Bersu Bersyukur Teman Sebelahnya Hanya Jalan K Yang Jalan Kaki Pun Harus Bersu Temannya Ternyata Lump Lumpuh Gak Bisa Jalan Yang Lumpuh Pun Harus Bersu Teman Sebelahnya Mati Nah Gitu Ya Kalau Hidup Itu Diawali Selalu Bersama Dengan Syukur Insyaallah Tenang Kalau Hidup Kita Tidak Bersyukur Yang Ada Apa I Iri Misalkan Temannya Punya Mobil Oh Kita Tidak Punya Wah Iri Itu Jadinya Padahal Kalau Bisa Bersyukur Lebih Hidupnya Lebih Tenang Lanjut Watas Baru Indal Balai Wal Musibah Dan Kamu Juga Bersabar Ketika Ujian Dan Musibah Harus Bersabar Ketika Mendapat Ujian Mendapat Musibah Namanya Orang Yang Hidup Pasti Kadang Mendapat Uji Ujian Misalkan Jatuh Itu Harus Bersabar Kemudian Juga Misalkan Mendapat Musibah Juga Harus Bersabar Ya Walatakunat Minrohmatillah Dan Jangan Putus Asa Dari Rahmat Allah Tidak Boleh Putus Asa Kenapa? Karena Allah Itu Selalu Melihat Hambanya Yang Bersungguh Sungguh Wataklamu Dan Kamu Tahu Annama Asobaka Lam Yakun Liukhti Aka Wa Annama Akhtu Aka Lam Yakun Liliusi Baka Nah Ini Bagus Ini Sesuatu Wataklamu Dan Kamu Tahu Annama Sesungguhnya Sesuatu Asobaka Yang Menimpamu Lam Yakun Liukhti Aka Tidak Mungkin Luput Dari Darimu Wa Annama Dan Sesuatu Akhtu Aka Yang Luput Darimu Lam Yakun Liliusi Baka Pasti Tidak Akan Menimpamu Maksudnya Gimana Ini Misalkan Ya Eh Sesuatu Yang Pasti Ditakdirkan Untukmu Itu Pasti Tidak Akan Lari Dari Darimu Dan Kebalikannya Sesuatu Yang Tidak Ditakdirkan Untukmu Pasti Akan Lari Dari Contohnya Misalkan Wah Itu Ada Santri Putri Kok Cantik Sekali Tenang Ya Tenang Kalau Santri Putri Itu Adalah Jodohnya Kalian Pasti Tidak Akan Lari Dari Kalian Ya Jadi Tidak Boleh Yang Namanya Pacar Pacar Ya Gak Boleh Pacaran Itu Ya Kalau Ya Doh Dosa Kalau Jodoh Tidak Akan Kemah Kemana Sudah Gak 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 Usah Pacaran Pacaran Itu Buang Buang Waktu Iya Kalau Jodohnya Kalau Enggak Rugi Sudah Dapat Dosa Buang Waktu Double Double Ya Tenang Aja Kalau Kita Itu Imannya Kuat Percaya Kepada Allah Ya Pasti Yang Kita Lakukan Akan Diberikan Yang Terbaik Untuk Kita Ya Walatatlub Lanjut Walatatlub Sukhtarabbi Biridul Makhlukin Walatatlub Dan Jangan Kamu Mencari Murka Allah Biridul Makhlukin Dengan Mencari Dengan Sebab Mencari Kesenangan Dari Makhluk Jangan Sampai Kita Itu Dapat Murkanya Allah Karena Hanya Sesuatu Yang itu Menyenangkan Manusia Tidak Bo Tidak Boleh Contohnya Misalkan Kita Teman Tapi Harus Mau Berkumpul Dengan Teman Itu Kita Harus Minum Minuman Keras Misalkan Jadi Ada Satu Kelompok Misalkan Kalau Harus Kalau Mau Ikut Sama Kelompok Tersebut Harus Minum Minuman Keras Nah Disitu Kita Tidak Boleh Minum Minuman Keras Kenapa Minuman Keras Itu Mendapat Murkanya Allah Nah Kita Tidak Boleh Minum Minuman Keras Agar Kita Bisa Bergabung Pada Kelompok Itu Tidak Bo Tidak Boleh Misalkan Ada Satu Kelompok Kelompok Ini Isinya Orang Orang Yang Punya Pacar Semua Kalau Kalau Mau Ikut Kelompok Ini Harus Punya Pacar Punya Pacar Itu Mendapat Murkanya Allah Jadi Kalian Jangan Mending Tidak Ikut Kelompok Itu Daripada Dapat Murkanya Allah Lanjut Ya Kemudian Walat Tukthir Ad Dunya Al Akhirah Dan Jangan Mengutamakan Dunia Al Akhirah Atas Akhirat Wa Iza Saalaka Akhuka Al Muslimu Mimma Indaka Falat Tabkul Alayhi Wa Iza Saalaka Dan Jika Meminta Kepadamu Akhuka Saudaramu Al Muslim Yang Muslim Mimma Indaka Meminta Sesuatu Falat Tabkul Maka Jangan Poh Jangan Poh Jangan Poh 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 Misalkan Ada Saudara Kita Minta Jajan Kasih Aja Ya Jangan Poh 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 Wang Durfi Amri Dinika Ilaman Faw Koka Wafi Amri Dunyaka Ilaman Wadu Dunaka Wang Dur Dan Lihatlah Fi Amri Dinika Kepada Perkara Dunia Ilah Fi Amri Dinika Kepada Perkara Agama Ilaman Faw Koka Orang Yang Ada Di Atasmu Wafi Amri Dunyaka Dan Pada Duniamu Ilaman Wadu Naka Lihatlah Untuk Urusan Dunia Itu Harus Lihat Orang Yang Ada Di Bawah Kita Seperti Tadi Contohnya Misalkan Terima Bawah Seperti Tadi Contohnya Bersyukur Kemudian Lanjut Lanjut Ini Kalau Lanjut Kalau Sampun Tolong Tolong Yang Ribut Kembali Ke Ki Kitab Kalau Mau Cepat Lanjut Wala Takzib Dan Janganlah Berbohong Wala Tukhalid As Sultana Dan Janganlah Berbuat Bersekongkol Dengan Pemerintah Misalkan Bersekongkol Dalam hal korupsi Enggak boleh Wada'al Batil Dan Tinggalkanlah Sesuatu Yang Batil Wala Takhut Bihi Dan Janganlah Kalian Mengambil Suatu Yang Batil Suatu Yang Bukan Hak Kita Jangan Diambil Wa Iza Samit Tahakkon Fala Tak Tamhu Dan Ketika Mendengar Suatu Yang Benar Maka Sampaikan Lah Wa Adib Ahlaka Wa Wala Dika Bima Yang Fa'uhum Inda Dahi Wa Yukarib Him Ilallah Wa Adib Dan Didik Lah Ahlaka Keluargamu Wala Dika Dan Anakmu Bima Dengan Suatu Yang Fa'uhum Yang Bermanfaat Inda Allah Disisi Al Wa Yukarribuhum Dan Mendekatkan Ilallah Kepada Allah Wa Ahsin Dan Berbuat Baiklah Ilajir Onika Kepada Tetanggamu Wala Takto Dan Jangan Putuskan Akoribaka Saudaramu Wadhar Wahimika Dan Saudara Dekat Dekat Jangan Sampai Kita Memutus Silatur Rahim Meskipun Saudara Kita Ada Di Jauh Sebisa Mungkin Kita Soan Kepada Pakdi Pakdi Paklik Paklik Yang Ada Di Jauh Soan Wasil Dan Sambungkan Wala Tal'an Ahadan Min Khalkil Lahi Ta'ala Dan Janganlah Kalian Melaknat Seorang Pun Min Khalkil Dari Ciptaan Allah Wa Akhtir Dan Perbanyaklah At-tasbih Perbanyaklah Tasbih Wat Tahlil Dan Tahlil Wat Tahmid Dan Takbir Dan Takbir Wala Tadak Kira Atal Quran Dan Janganlah Kalian Meninggalkan Membaca Quran Alakulihalin Atas Setiap Waktu Illa Antakuna Junuban Kecuali Dalam Kondisi Junub Atau Kalau Perempuan Ha Haid Gak Boleh Ini Gak Boleh Membawa Quran Gitu Ya Kalau Kalian Hafalan Itu Bo Boleh Wala Tadak Hudurul Jum'ati Dan Jangan Kalian Meninggalkan Jum'atan Walajama'at Wal'idaini Dan juga Jama'ah Dan juga Dua Hari Raya Wangdur Dan Pikirkanlah Ulama Kepada Sesuatu Lam Tardo Yang Kamu Tidak Ridho Ayukola Dikatakan Laka Kepadamu Wayasna'ah Dan Diperbuat Bika Kepadamu Fala Tardo Bihi Li'ahadin Wala Tasna'ahu Bihi Maka Tidak Akan Relasi Apa Kamu Bihi Dengan Hal Tersebut Li'ahadin Pada Seorangpun Wala Tasna'ahu Dan Kamu Juga Tidak Ingin Diperlakukan Bihi Dengan Tersebut Ya Terakhir Ini Menunjukkan Kepada Kita Bahwasannya Perlakukan Orang Lain Sebagaimana Kita Ingin Diperlaku Melakukan Baik Mungkin Cukup Mari Kita Tutup Dengan Bacaan Ya Fala Tardo Bihi Li'ahadin Wala Nasta'ahu Bihi Wallahu Alam Bis So Subhanak Allahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ilaha Anta Astaghfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh Altyazı M.K.